Berawal dari kejenuhan di masa pandemi virus corona yang mengharuskan setiap orang berdiam diri dan bekerja di rumah. Seorang warga di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Edu Adwar, berhasil memanfaatkan momen pandemi virus corona menjadi lebih produktif. Selama pandemi corona, dirinya memilih untuk membudidayakan ikan cupang. Di rumah sederhana yang terletak di kawasan Blank Oe, kota Banda Aceh ini, dirinya memulai usaha membudidayakan ikan cupang. Berbagai jenis ikan cupang dibudidayakannya mulai dari head mount, fancy, blurin, avatar galaksi, dan multiwarna. Awalnya, Edu mengaku kehilangan job sebagai fotografer wedding, dampak dari pandemi covid-19 membuatnya bingung. Melihat ada peluang karena permintaan ikan cupang tinggi di Aceh, dirinya pun berinisiatif untuk mencoba-coba membudidayakan ikan cupang. Menurut Edo, membudidayakan ikan cupang tidaklah sulit, karena jenis ikan ini terbilang ikan yang sangat bandel atau ikan yang tidak mudah mati. Sedangkan untuk pembenihan, ikan ini pun prosesnya sangat mudah, hanya butuh waktu 1 hingga 2 minggu untuk ikan-ikan dikawinkan. Ikan cupang yang dibudidayakannya Edo dipasarkan melalui media sosial Instagram Rumoh Beta Cupang. Harganya pun bervariasi mulai dari Rp25.000 hingga Rp2.500.000. Dari hasil budidaya ikan mungil yang penuh warna-warni ini, kini Edo mampu meraup keuntungan Rp5.000.000 setiap bulannya. Jadi awalnya karena pandemi, selama pandemi, suntur di rumah, selama nikah, work from home ya, BFH itu. Jadi bikin agak sedikit umat kepala, bikin mikir apa yang bisa dibuat di rumah, selain bersih-bersih rumah, main sama anak apa gitu, ada kira-kira-kira kosong waktu ini. Terakhir terpikir, lihat-lihat, oh ada ikan cupang yang lagi heboh. Terus kita mulai coba beli yang murah-murah, tes, ternyata asyik gitu. Dia ikan itu kan, ikan cupang ini kan dia lebih bisa dibilang kategori ikan yang agak sedikit bandil daripada ikan-ikan maskoki atau ikan hias lainnya. Dan untuk nge-breed dia atau mengawini dia juga sedikit gampang daripada ikan yang lain gitu. Nah situlah awalnya, mulai pelan-pelan, pelan-pelan. Alhamdulillah terus ketika kita posting-posting di Instagram, ada teman-teman yang berkawan di Instagram nanya gitu. Eh, bagi di mana, berapa, coba jual. Eh, tertarik. Alhamdulillah sekarang kita ada main beberapa banyak ikan, ada yang dari Ruara Cia juga. Kita beli di sana, juga ada yang hasil breed kita gitu. Jenis-jenis apa aja yang kita tenang? Yang ada di sini, semuanya jenis ada. Jadi dari half moon, fancy, plakat, itu ada semua. Ada jenis macam-macam warna kan, seperti ada avatar, blurim kita juga punya. Terus ya, multi, nemo gitu ya. Alhamdulillah semuanya ada. Jadi kalau orang mau datang, lihat-lihat kemari, yang tertarik. Karena beda orang itu beda main sehat biasanya. Kayak awal-awal saya dulu itu saya suka ikan yang sebesar-besar, jenis giant gitu. Nah terakhir-terakhir kok yang kecil-kecil lebih lucu, yang fancy-fancy gitu. Jadi orang juga gitu, yang datang kemari, yang beli kemari itu. Yang leleh-leleh kemari, ada yang kepinginnya fancy ya, kita punya fancy. Kepingin giant kita punya giant. Yang pengen plakat kita punya plakat gitu. Saat ini ikan cupang, hasil budidaya Edo telah dipasarkan di Banda Aceh dan juga sejumlah kabupaten kota di Provinsi Aceh. Tren ikan cupang saat ini dapat membuka peluang usaha baru di kalangan masyarakat. Tak hanya sekedar menyalurkan hobi, pemilik juga dapat menjadikan budidaya ikan cupang ini sebagai ladang bisnis karena tingginya permintaan. Dari Banda Aceh, tim liputan Aceh Video. Terima kasih telah menonton!